Begitu banyaknya inovasi dan kreativitas para tenaga pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran di tengah pandemi COVID-19, membuat motivasi belajar para peserta didik terus meningkat dan tetap semangat dalam menjalani proses pembelajaran. Bertempatan dengan momen kemerdekaan Republik Indonesia, Sekolah Dasar di Kota Surabaya menggelar pembelajaran daring langsung dari lokasi bersejarah di Kota Surabaya. Bertempat di bekas kamar kos Presiden Soekarno di Kampung Peneleh Kota Surabaya, dua guru kelas 6 SD Muhammadiyah 12 gelar pembelajaran daring pada Jumat 14 Agustus 2020 lalu. Lokasi kamar kos yang juga merupakan rumah Hos Cokro Aminoto ini menjadi saksi bisu jika Presiden Pertama Republik Indonesia pernah tinggal di kamar kos yang begitu sempit dan tanpa jendela. Dengan materi tematik kelas 6 tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, kurikulum 13 revisi tahun 2018 tentang persatuan dan rukun dalam perbedaan, SD Dubes berharap para siswa dapat mengenang sejarah dan menumbuhkan patriotisme dalam belajar, terutama di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Sebanyak 68 siswa kelas 6 SD Dubes mengikuti pembelajaran ini melalui aplikasi Zoom Meeting. Menariknya, mereka diajak untuk mengenakan pakaian nasional atau pejuang selama pembelajaran berlangsung. Ahmad Naf'an dan Lin Hidayati selaku guru kelas 6 SD Dubes turut mengenakan pakaian pejuang saat mengajar. Walau terpisah, Ahmad Naf'an berharap seluruh siswa tetap semangat dalam belajar dan mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan lancar. Bagaimana bisa kami bersama guru kelas 6 itu mengadakan daring, tapi tempatnya saja yang berbeda. Tempatnya di sini, yaitu di tempatnya pos Soekral Pembelajar, dan itu terkenal dengan tempat posnya Pembelajar. Ya mungkin itu intinya di sini. Kenapa di sini? Karena di sini pertama, proklamator kita menghabiskan di sini. Jadi hal yang baiknya sambil dikenalkan ke anak-anak, bahwa di tempat ini itu rumah yang bersejarah. Tempat bapak proklamator kita yang berikut. Yang jelas kami guru kelas 6 menungginkan anak-anak tidak merupakan sejarah. Paling tidak tahu kalau di sini, di seluruh Bapak itu ada rumah yang pernah disinggai oleh Bapak-Bapak, atau tema pembelajaran, Pak. Tema pembelajaran hari ini ya pas. Tema dua, temanya persatuan dalam persatuan. Tema proklamasi itu pas di bulan Agustus ini juga. Persatuan dalam persatuan. Rukun dalam perbedaan. Jadi meskipun banyak perbedaan, tapi tetap kita semua kita bersatu. Sementara itu, Ahmad Yanuar selaku pemandu di rumah Hos Cokro Minoto mengapresiasi upaya dari SD Dubes untuk tetap memberikan pembelajaran tentang sejarah perjuangan langsung dari lokasinya. Jadi di Museum Hos Cokro Minoto ini salah satu tujuan utamanya sih kita ini kepinginnya memperkenalkan dan memperlihatkan secara langsung kepada masyarakat, tempat, Pak Hos Cokro Minoto dan beberapa tokoh bangsa lain berdiskusi dan merencanakan bagaimana nasib bangsa Indonesia ini ke depannya. Dan juga di sini karena pernah tinggal Bapak Proklamator Indonesia yaitu Pak Soekarno, kita juga bisa melihat bahwa Pak Karno di rumah yang sangat sederhana ini, di semua keterbatasannya. Beliau ini malah tergembleng menjadi sosok yang akhirnya bisa menjadi tokoh besar di Indonesia ini. Nah, dengan datang di sini harapannya kita ini bisa tidak sekedar mengerti ceritanya tapi bisa berimajinasi, memvisualisasikan bagaimana tokoh-tokoh tersebut dulu di masa yang lampau memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Sehingga kesan yang bisa didapat itu bisa lebih dalam daripada sekitar kita membaca dari buku atau dari sumber-sumber yang lain. Nah, di tengah pandemi ini permasalahan yang kita hadapi adalah kita kesulitan untuk mendatangkan, bisa melayani rombongan-rombongan dalam jumlah besar karena protokol-protokol kesehatan membatasi adanya jumlah pengunjung dan segala macam. Nah, kita saat ini masih mencoba-coba apakah dengan cara daring itu bisa menyampaikan tujuan kita. Jadi tidak sekedar untuk informasi saja tapi juga feel-nya dari rumah ini itu apakah bisa tersampaikan atau enggak. Nah, salah satu yang sudah mencoba ini ada dari SD Muhammadiyah 821 Surabaya dan sepertinya ini tadi lumayan nyambung kebetulan materinya dan momentumnya ini lagi Agustusan dan temanya juga berhubungan dengan itu. Dan tempatnya yang dipilih ini adalah rumah tempat kosnya Bapak Proklamator kita. Sekolah berharap pembelajaran daring seperti ini tidak menjadi kendala dalam mendidik siswa dan semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dari Republik Indonesia. Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur.